Dinosaurus yang hidup di jaman purba Dinosaurus yang hidup di jaman purba, memiliki banyak jenis, yang dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Di antaranya adalah, jenis herbivora yang memakan tumbuhan, karenivora yang memakan daging dan omnivora yang memakan keduanya. Untuk yang kali ini, kita akan mengulas dinosaurus herbivora, yang gemar memakan cemilan selain tumbuhan. Jadi, mereka juga suka ngemil selain makanan pokok mereka. Fakta ini terkuat, ketika ilmiwan menemukan fosil kotoran yang diperkirakan berasal dari dinosaurus herbivora, yang hidup di Yuta Selatan sekitar 75 juta tahun yang lalu. Dari kotoran fosil itu terkandung cangkang krustasea selain sisa vegetasi. Cangkang krustasea itu sendiri berasal dari jenis kepiting. Itu artinya dinosaurus herbivora juga memakan kepiting sebagai hidangan sampingan. Fosil kotoran dapat menunjukkan pola makan makhluk hidup. Sepuluh fosil kotoran dari salah satu museum di Yuta ini mengandung cangkang krustasea, bercampur dengan kayu cemara yang membusuk. Hadrosaurus yang sering disebut dinosaurus bermoncong bebek, diduga memakan kayu yang sudah membusuk. Karena di dalam kayu busuk tersebut banyak terdapat krustasea dan invertebrata lainnya. Para ilmuwan belum mengetahui secara pasti jenis krustasea yang dimakan para dinosaurus tapi kemungkinan adalah kepiting. Hewan lain yang diperkirakan menjadi cemilan kesukaan para dinosaurus adalah udang karang, dan sejenis kutu kayu yang terdapat dalam kayu busuk. Kayu busuk dan jamur mengandung senyawa nutrisi, seperti selulosa dan serat, sedangkan krustasea mengandung protein dan kalsium yang baik, di mana protein sangat penting untuk makanan hewan saat mereka berkembang biak. Namun cemilan jenis kepiting dan udang ini hanya bersifat sementara, jika para dinosaurus telah berkembang biak dan bertelur, cemilan mereka akan berubah dan memakan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!